Nampaknya sudah ada penelpon yang masuk Kita sapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawatnya ibu Dengan ibu siapa dari mana Dari hamba Allah Bercirbon Enggak bisa langsung bertanya kepada bu ya Bu ya tetangga Ada yang belum Melaksanakan sholat lima waktu Saya ingin menasihatinya Tapi tidak berani Bagaimana bu ya Apa itu? Sholat lima waktu? Iya Dari sisi apa? Bertanya apa? Bisa diulang lagi bu ya Tentang sholat lima waktu Tidak melaksanakan sholat lima waktu bu ya Tidak melaksanakan? Iya Saya ingin menasihatinya Tapi tidak berani Mengingatkan tidak berani Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Baik Mungkin ini adalah bagian daripada kajian kita saat ini Beliau melihat kemongkaran di tetangganya Ada tetangganya tidak sholat Atau bahkan ada seorang yang berkata Istriku tidak sholat Suamiku tidak sholat Bagaimana hukumnya Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat dosa besar Dan jika ada orang mengatakan sholat tidak wajib Maka dia murtad Maka dia murtad Keluar dari iman Tapi yang masih mengatakan sholat wajib Dia adalah orang yang masih wilayah iman Dia beriman Tapi dosa gede Gedenya seperti apa? Nggak bisa dibayangin Karena ini Menjadi orang fasik Kalau kita menemukan tetangga tidak sholat Maka kita harus berusaha untuk mengajak untuk sholat Cuma mengajak itu Ada setelah akhirnya ada hikmah Ada mengajak tutup poin langsung diajak sholat Atau nggak pakai perantara-perantara Kalau langsung diajak sholat mungkin langsung nggak mau Mungkin perantarnya diajak kumpul-kumpul dulu Diajak minum teh di rumahnya Diundang makan Ini perantara Tujuannya adalah menasihati Jadi jangan serta-merta Menyampaikan tutup poin begitu Ada uslub dakwah Ada cara dakwah yang indah Diajak yuk dihanterin Apa diabaikin dulu Assalamualaikum Bimbaik Kita sering ngirim makanan dan sebagainya Kemudian sering diajak duduk Kemudian pas kita dengar adhan Saya mau sholat dulu Ya Allah doain Setelah sholat kita balik lagi Ngobrol lagi Bukan sok mentang-mentang Kamu nalihin neraka Atau tangga saya Bukan begitu Yang lembut Sampai dia mikir Kok ini sholat Kita masukkan pelan-pelan Akhirnya sambil pamitan doain Ya saya bisa istiqomah sholat Mikir dong Saya sendiri nggak sholat Suruh doain sholat Nah pelan-pelan ya Jadi harus Anda nggak boleh Makanya Mungkin maksud Anda menjadi tidak berani itu Digambarin Kalau nyuruh orang sholat Langsung sholat Kok gitu Langsung temeneng nanti bisa-bisa Jadi intinya Anda harus punya target Dengan cara macam-macam Suami istri ngajak suaminya Ya kalau orang tidak sholat Disuruh sholat Dia berantem lah Ya kalau Anda Suam mungkin ada Semoga ini ahli sholat semuanya Ada mungkin Contoh saja Seorang istri Suaminya tidak sholat Pengen diajak sholat Caranya gimana Ya jangan diajak sholat Jangan disuruh sholat Bicitin dulu Loh kok bicitin Apa hubungannya Malam hari bicitin bang Bicitin Tanya bang besok diantarin saya Ya bang Kemana Mohon diizinin bang Saya mau pengajian Sambil bicitin Tidak bisa nolak Iya ya Habis itu ngantirin pengajian Habis itu ngantirin pengajian Pulang Tidak apa-apa Biarin dulu Minggu depan bicitin lagi Kenapa kok bicitin saya Untang pengajian ya Sudah anterin nanti Tidak apa-apa Bicitin Sudah Mulai lega hatinya Sudah mulai guyan-guyan Seneng Pengajian kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Baru pengajian ketujuh Minggu ketujuh Di situ pinggir sana Gak apa-apa bang Biar kalau saya keluar Pas abang langsung Nyambut Iya deh Nunggu di sana Tujuh minggu menunggu di sana Tapi dia dengan Terus ketaban Bang daripada di luar Mending masuk ke dalam Bang Masuk di dalam Pesan sama ustadnya Ustaz Ngomongin masalah sholat Gitu Panjang ceritanya Langsung ke sholat Ini model apa ini Yang cantik dong Dakwah itu Ya anda Kalau dengan benar cara anda Tidak berat di anda Dan juga tidak berat Dengan yang rimah Itu tadi yang disampaikan Hak Tidak cukup anda sodorkan Hak kebenaran Bisa saja dimuntahkan orang Tapi hak disajikan Dengan akhlak Dengan keindahan perilaku Dan budi bekerti Allahuaklam Bishawab